Halo semuanya Selamat datang di channel saya Channel Romy Maulidi Dan sekarang kita ada di suatu tempat Yang jauh dari Yogyakarta Tapi dekat dengan Item Yogyakarta Yaitu Merapi Disini kita ada di Merapi Dan ini Kita sangat beruntung sekali Karena pada kesempatan kali ini Kita bertemu ownernya langsung Well kita sambung saja Mas Bimu Bimu Bagaimana mas Bimu kabarnya Ya Alhamdulillah baik Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan berbincang-bincang Tentang banyak hal Karena saya disini adalah seorang guide Ini teman saya Halim juga guide Khususnya art teacher Dan teman saya juga Yoga Fendi Ini Expertisenya di Kopi Dan Sejarah Oke Silahkan Yang mau bertanya terlebih dahulu Mas Mungkin saya lihat dulu Ya Silahkan Mungkin mas Bimu Bisa menceritakan Sejarah singkat Perjalanan Merapi Kopi ini Tahun berapa Spiritnya yang dibawa Atau visi-visinya Atau ketika mendirikan Tati Kopi Mungkin bisa disiarkan Kepada kita semuanya disini Kalau Melati Kopi ini sendiri Berdiri sejak 2017 Tepatnya Bulan April Saya membangun Kopi ini karena Memang di daerah sini Belum ada Kopi yang Benar-benar kopi Jadi Kopi disini Cuma warung kecil Yang Tanpa prosedur Jadi Kopi bubuk Kasih gula Kasih air panas Makanya saya melihat Peluangnya itu Saya terinspirasi dari Bebagai wilayah Ketika saya melakukan Seperti perjalanan Dan akhirnya Muncul Merapi Kopi Untuk Visi-visi Apa ya Saya juga kurang tahu Tentang visi-visi Tapi intinya Itu tadi Ada peluang disini Saya manfaatkan peluang tersebut Kalau boleh tahu Untuk Di Merapi Kopi ini Kopi yang ditawarkan Itu Apa Jenis Atau varianasinya Apa hanya Rapika saja Atau Robusta Atau Blend Atau bagaimana Atau hanya Atau ngambil juga Dari Sumatera Atau bagaimana Kalau di Merapi Kopi Ini sendiri Kita fokus ke Kopi lokal Jadi memang Ditanam di sekitar sini Diproses Petani sini Lalu kita Kolek Sedikit-sedikit Jadi di Merapi ini Tidak cuma Di daerah Cangkringan Ada juga Di daerah Kraten Terlalu juga Turgo Pakum Jadi kita Kolek dari sana Semua Tapi kita Tetap Apa ya Kita pilih Jadi petani Yang benar-benar Memproses dengan baik Pasti penatnya baik Baru kita Ambil Jika tidak Kita juga Tidak menerima Berarti Mayoritas Yang dipakai Kopi Arabica Berarti disini Kalau ada Robusta Mayoritas Hampir sama 50-50 Oh 50-50 Tidak menerima Tidak terlalu Tendang Ini Perutnya Mungkin Nomor dari saya Cukup sekian Mungkin bisa Mas Khalif Ada yang mau ditanyakan Boleh Dari kesekian Kopi yang Di Merapi Kopi ini Yang dijual Disajikan Ke Pasti Kan Tanya Tuh Ada Dari Disco Bisnya Dari Mek Mungkin Ada Amerika Ada X-Bisur Dan 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 Lain Yang Mereka Yang Paling Digemari Yang Paling Banyak Dilihat Dari Jumlah Pemesan Yang Paling Biasa Kalau Kita Memang Kopinya Yang Dipakai Brand Lala Robusta Dan Radica Yang Banyak Dipesan Relatif Di sini Mau Global Atau Dari Segini Ya Global Dilihat Dari Segi Global Dan Mungkin Karena Mungkin Di Banyakan Anak Muda Nah Dari Contoh Paling Dari Dari Tua Semua Masuk Teman Untuk Global Memang Kopi Susu Lebih Dari Kalian Sampai Tua Semua Masuk Teman Kalau Orang Orang Tua Tetap Kopi Intang Amerikano Black Kopi Seperti Itu Artinya Ketika Customer Itu Buka Shop Dengan Kondisi Luar Cukup Panas Mereka Petit Mereka Terus Campuran Kopi Dari Itu Paling Favorit Selain Ya Jadi Kalau Pas Panas Emang Kita Yang Keceng Es Komis So, pas musim dingin kan kadang kabut nih, jadi misalnya pada panas, ya mengikuti cuaca istilahnya, seperti itu. Terus kalau menurut Mas Bunga sendiri, status Gunung Merapi, Merapi yang sekarang ini lagi di level 2 ini, ketika kadang habis membuat itu kecil gitu, mempengaruhi gak sih jumlah pengunjungan di Merapi Klopi ini? Atau kan itu langsung menjadi penarik karena orang melihat keputusan sebelum minum klopi? Kalau gunung Merapi aktif itu kan merupakan dua ancaman ya, jadi emang sekarang semua orang bisa melihat live kita tersebut langsung, Jadi yang bisa objektif menilai itu baik dan tidak baik kan masyarakat sendiri. Tapi tetap ada efeknya untuk kita, tapi lebih berefek Corona sih. Oh iya sekali. Kalau gunung itu, sebenarnya aman ini gunung, ketika dia cuma menutus kecil-kecil itu menunjukkan bahwa gunung tersebut aktif dan normal. Ketika dia tersumbat beberapa tahun, nah itu bahaya. Sebelum membahas Corona nih mas ya, karena semua pihak, karena kita juga bekerja di pariwisata, pasti terkena ini bahasnya. Tapi ada pertanyaan yang mungkin dipertanyakan oleh semua pemirsa di rumah juga. Ini kan seperti masalah yang tadi bilang, ini ring of fire nih nggak sih? Kenapa dipilih di Merapi? Kenapa tidak di Yogyakarta? Oh, sebenarnya. Misalnya, wah orang kesini kami hasil dong. Tidak menemukan. Tidak menemukan? Tidak menemukan seperti ini. Nah, kenapa kira-kira kok bisa di tempat kan disini? Kalau saya juga, wah Gede-Gede sudah disini. Kalau untuk lokasi itu kan memang, saya aslin disini, dan kebetulan daerah saya itu wisata tapi belum ada ya, saya yang dulu disini. Karena untuk menjajaki tempat lain itu membutuhkan modal yang besar Jadi saya mau minimalisir budget, ya akhirnya berdirilah di dekat rumah saya sendiri Tanpa harus menyewa tempat, jadi kan bisa menekan kos Jadi memang memulai dari lingkungan sendiri, terus membedayakan sesuatu yang ada di sekitar sini mas ya? Iya, jadi fokus kami memang petanai lokal itu biar jaya istilahnya Jadi kita beli kopi dengan harga yang pantas Kan sempat beberapa tahun yang lalu sebelum kita ambil itu 1 kg cuma di hargai sekitar 30-25 30 ini? Iya Satu kilo Satu kilo Murah ya? Murah sekali itu mas Padahal di luar sana udah 90-100 lebih mas Tidak cukup air, satu cangkirnya tidak cukup basah Iya green bean Oh green bean Green bean Jadi tinggal satu frosting gitu Ketika saya beli, saya samakan dengan pasaran di luar Jadi agar petani tersebut juga senang Dan buktinya ada di atas sana Jadi dia semangat, terus kopinya juga lebih baik Panen pertama memang kurang Pertama itu kurang bagus Kedua, setelah saya beli dengan harga tinggi Langsung kualitasnya Dibiliin 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 Jadi memang ada sediosi smooth watchman Dibiliin Jadi ketika ada petani kopi, mereka menunjukkan kualitasnya Di sini juga mengapresiasi Jadi kan mereka berkembang semangat Karena kalau misalnya ada entrepreneur buddha kayak gini Suatu tempat itu bisa berkembang Karena dulu Dulu siapa yang mau kunjungi merapi kan ya Biasanya kopinya itu kopi sasetang Karena kesan-nya kan Kopi itu grup Sasetang Yang terjadi di masyarakat Indonesia Kalau tidak kita lihat itu Kebanyakan anak muda Mereka memilih Dibiliin 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 Sepertinya harus kita tenangkan Yang Tidak lain adalah Orang yang Nantinya akan mendapatkan Estafet Kalu Dibiliin Betul Jadi kan Sosok seperti Mas Dimo ini Perlu kita akresiasi Dan perlu juga Ditiru oleh Orang-orang Indonesia Karena kebanyakan orang-orang desa Kuliah di Kota Dan mereka gak balik ke desa lagi Oh.. Dekesong Padahal potensi yang ada di desa itu bisa dimaksimalkan dioptimalikan ya nah sekarang ini pertanyaan yang paling sensitif mas kan Corona ini sudah berbulan-bulan disini saya sebenarnya sudah enak ya dengan perusahaan dari mana-mana saya juga saya bangun tidur saya cintainya terima kasih